Hai jadi ada kabar terbaru mengenai hololife yang mana Yago sepertinya merencanakan sesuatu yang keren lagi bisa kita lihat di sini dia ngeposting sesuatu yang tapi masih full berbahasa Jepang ya nanti gua coba itu kalau kayak gini kan kita nggak ngerti apa yang dituliskan tapi bisa diduga ini sepertinya game game of world mungkin ya jadi ini versi yang diterjemahkan dengan browser Google ya jadi ini terjemahan Google tapi karena daripada yang tadi masih mendingan ini kan walaupun terjemahnya mungkin ada yang salah di sini dimana diposting langsung sama Yago peluncuran layanan dan rekrutmen baru tujuan tahun ini adalah meluncurkan layanan baru temanya adalah metaverse dan komunitas untuk penggemar jadi ini daftar isinya langsung aja kita coba cek satu persatu ya hololife diluncurkan sebagai layanan distribusi langsung pada Desember 2017 Oh ini apanya kata pembukanya tadi jadi mereka berencana membuat layanan baru lalu yang kedua ini apa yang anda dapat anda lakukan karena jumlah talenta dan penggemar yang anda miliki telah meningkat Oh jadi yang pengen mereka lakukan di sini dijelaskan ya mereka ingin ngebuat komunitas yang lebih itu sih lebih terbuka mungkin atau gua juga kurang paham maksudnya seperti apa temanya adalah nah ini ini yang penting kayaknya temanya adalah metaverse dan komunitas untuk penggemar jadi disini ya gue bilang saya ingin memanfaatkan pengetahuan saya sejauh ini untuk membang mengembangkan layanan yang memungkinkan siapa aja untuk hidup online sebagai karakter dua dimensi jadi dia mengembangkan suatu layanan dimana kita bisa hidup sebagai karakter dua di berarti sebuah game ya Nah disini juga ada kata game nya di daerah yang disebut metaverse jadi nama dunianya metaverse saya meluncurkan game langsung dan online virtual jadi kira-kira seperti itu dan yang terakhir ini sepertinya mereka Siago membuka recruitment buat game developer nya atau buat ngebantu ngembangin gamenya ya tapi inti dari hal ini adalah mereka memang merencanakan untuk membuat game baru gua masih nggak tahu ya game seperti apa belum belum ada bocorannya masih masih rencana lah sepertinya mungkin sesuatu game open world mungkin ya menurut gua mungkin gamenya mirip-mirip itu mirip-mirip game VR yang dari steam ya mungkin seperti itu ya tapi dengan avatar atau karakternya karakter-karakter hololife bisa jadi kayak gitu ya tapi ya bisa dibilang itu adalah hal yang keren dan ya go beneran best girl ya dia memikirkan fansnya yang iya istilahnya dia betul-betul betul-betul memikirkan apa yang dibutuhkan sama para fans dan dia ngebuat game yang seperti itu jadi itu adalah hal yang subarasi ya jadi gimana pendapat kalian mengenai game tersebut mengenai rancangan game tersebut lah maksud gua silahkan tulis di komentar ya sebagai fans solo live dan ya sekian dulu info kali ini selamat menikmati